... Beginilah kondisi di kawasan Cibangkong, kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu 5 Juni sesaat setelah pipa PDAM Tirtawening, Kota Bandung pecah sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Video amatir ini menunjukkan besarnya semburan air dari dalam pipa sehingga menggerus kirmir atau tanggul penahan bibir sungai anak kali Cikapundung. Menurut seorang warga yang menjadi saksi kondisi cuaca tidak hujan saat pipa PDAM meledak dan pecah tiba-tiba sehingga terasa getaran dari dalam tanah. Kita posisi di rumah terus kan goyang-goyang dulu eh ini ada apa terus kita keluar makin goyang kita langsung keluar hitungan menit langsung itu meledak airnya yaudah hancur langsung ambruk itu dua rumah. Sementara itu Kabit Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Dianro Dianto mengatakan tidak ada korban jiwa ataupun yang terluka dalam kejadian ini meskipun dua rumah dinyatakan rusak. Ia meminta warga melakukan evakuasi terhadap barang-barang di rumah yang terletak di sekitar lokasi kejadian untuk menurunkan beban pada tanah. Komplikasi kami sementara menghimbau terutama rumah yang di dekat pinggir Kemerobo menghimbau komplikasinya barang-barang yang di pinggir tembok di dalam rumah supaya dirusukan di tempat teman untuk mengurangi buka di tanah di sekitar di pinggir yang kaki di roboh itu sementara ini. Dianro Dianto menambahkan akibat kejadian ini sebanyak 77 kepala keluarga terkena dampak semburan air dari kejadian pecahnya pipa PDAM Tirtawening. Dari Bandung, Jawa Barat Dian Hardiana Kantor Berita Antara mewartakannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.